Intro Halo Sobat Travelling, ketemu lagi dengan Dwi Bali Channel Kali ini Dwi akan ajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah air rejun yang terdapat di Kabupaten Giyanyar, Bali Air rejun ini nampaknya baru direalisasi kembali karena efek pandemi COVID yang melanda negeri kita Air rejun ini baru mulai diperbaiki dan disini terlihat jalanan ataupun fasilitas yang disini nampaknya masih baru Kita akan coba untuk mengajak teman-teman untuk berwisata ke air rejun yang ada di Kabupaten Giyanyar ini Air rejun ini letaknya tidak terlalu jauh dari kota Giyanyar Dan air rejun ini juga sangat dekat dengan jalan raya Jadi untuk mencapai lokasi titik air rejun dari wisata air rejun ini tidak begitu jauh Walaupun kita sedikit menuruni beberapa anak tangga Karena memang air rejun ini berada di lokasi yang sedikit curam Jadi wajarlah kalau kita akan menuruni beberapa anak tangga dulu Baru akan kita mencapai titik air rejun yang ada di Kabupaten Giyanyar ini Untuk mencapai air rejun yang ada di kota Giyanyar ini Kalau teman-teman dari arah Denpasar ataupun teman-teman dari arah Bandara Igusti Ngurah Rai Jadi teman-teman bisa menempuh waktu sekitar kurang lebih satu jam Jadi tidak begitu jauh dari kota Denpasar juga Dan jalan menuruni air rejun ini cukup terasa nyaman Karena memang di kiri kanan kita ini sudah ada pegangan juga Dan situasi alam di sekitar air rejun ini masih sangat asri Jadi kita merasa sangat enjoy untuk menuruni atau mencapai lokasi air rejunnya Oh iya teman-teman sahabat traveling Untuk memasuki obyek air rejun yang bernama Air rejun teman-teman yang ada di Kabupaten Giyanyar ini Teman-teman akan dipunggut karci tanah masuk yaitu sebesar 15.000 rupiah Untuk warga lokal ataupun warga domestik yang berkunjung ke tempat ini Dan 20.000 rupiah tentunya untuk warga asing ataupun tamu-tamu internasional yang berkunjung ke tempat ini Sebelum mencapai titik air rejun dari air rejun teman-teman hari ini Teman-teman akan melihat kolam kecil seperti ini Ini adalah tempat untuk melukat atau ruat Kalau orang Bali bilang Yaitu untuk penyucian rohani dan resmani Tentunya dengan sarana upacara biasanya Nah anak tangga yang terlihat di depan kita ini adalah anak tangga Untuk mencapai air rejun yang ada paling atas Tapi kita akan menuju air rejun yang di bawah dulu Nanti baru kita akan ke atas Oh iya teman-teman Sahabat Travelling Di air rejun teman-teman hari ini Sudah ada fasilitas kamar manli Dan juga disini juga ada loker Untuk teman-teman untuk menyimpan pakaian Dan juga untuk membersihkan badan Atau berganti pakaian setelah mandi di air rejun teman-teman hari ini Dan di air rejun ini juga sudah ada papan petunjuk Tentang kedalaman di air rejun teman-teman hari ini Karena memang kedalaman yang ada disini beraneka ragam Mulai dari 80 cm sampai 150 cm Jadi teman-teman disini juga disediakan ban Bagi teman-teman yang memang tidak bisa berenang Disini disediakan ban-ban gratis Untuk teman-teman pakai Untuk mandi di air rejun teman-teman hari ini Jadi beginilah penampakan dari air rejun teman-teman hari ini Yang di atas itu adalah air rejun yang paling atas Disitu juga ada kolam kecil Kalau teman-teman mau ke sana juga bisa melewati tangga tadi Dan disitu juga teman-teman bisa berendam ataupun mandi Dan yang di bawah ini juga ada kolam yang cukup besar Jadi disini bisa teman-teman berenang ke sana kemari Kayaknya ini cukup untuk menampung sekitar 50 orang pengunjung Masih cukup kayaknya disini Dan semakin siang semakin banyak aja Pengunjung yang mendatangi lokasi Objek wisata air rejun teman-teman hari ini Kita akan membuat video dari atas Agar teman-teman juga bisa menyaksikan Keindahan atau kemeriahan dari air rejun teman-teman hari ini Nah teman-teman posisi kita sekarang lagi berada di air rejun paling atas Kita buat video dari sini Beginilah penampakan di bawah Yang ada kolam besarnya Para bule-bule temu-temu asing Sangat suka berenang ke sana kemari di air rejun ini Nampaknya mereka sangat menikmati Suasana yang ada di air rejun teman-teman hari ini Bagi teman-teman yang memang pencinta alam Atau teman-teman yang memang suka berwisata di alam seperti ini Air rejun teman-teman hari ini sangat cocok teman-teman kunjungi Karena disamping memiliki panorama alam yang sangat asri Juga berudara segar Disini airnya juga sangat bersih Karena langsung dari air pegunungan Tentunya sangat cocok Buat teman-teman untuk berlibur di air rejun Taman Sari ini Bagi teman-teman traveling atau penyuka wisata dan ingin berwisata di Bali Dan belum sempat mendatangi lokasi wisata yang ada di Bali Teman-teman bisa like, komen, dan subscribe channel ini Karena channel ini akan mengajak teman-teman selalu berwisata ke seluruh pelosok wisata yang ada di pulau Bali ini Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Dwi Bali ini Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info tentang pulau Bali Info-info wisata yang ada di Bali Dan info-info wisata yang terbaru yang ada di Bali Karena setiap harinya Dwi akan membuat video-video di tempat-tempat wisata Karena di channel ini akan selalu menampilkan tempat-tempat yang menarik Tempat-tempat yang rekomen banget untuk dikunjungi untuk berwisata di pulau Bali nantinya Dan terima kasih sudah menonton video-video Dwi Dwi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya Salam dari Bali Bye-bye Sub indo by broth3rmax